Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Dipecah dan dibagi Kita wartakan kasih Tuhan Di setiap sendi kehidupan Berdirilah teguh Dan janganlah goyang Ia kau selalu dalam pekerjaan Tuhan Allah Marilah bersatu Bergerak bersama Demi tanah air Indonesia Kita tercinta Perdirilah teguh Dan janganlah goyang Ia kau selalu dalam pekerjaan Tuhan Allah Marilah bersatu Marilah bersatu Bergerak bersama Bergerak bersama Demi tanah air Indonesia Cinta Kecinta Kecinta Oh Bunda Maria Santo Yusuf Doakanlah kami Jadi pertemuan kedua ini Kita membahas mengenai peran gereja dalam bidang kesehatan Nah, mengenai sesi kedua tadi Kita mengenai peran gereja dalam bidang kesehatan Di buku Bapak Ibu Itu diambil dari sidang tahunan KWI 2009 Para Uskup mengeluarkan pesan pastoral Karya pelayanan kesehatan adalah bagian misi gereja katolik di Indonesia Jadi dari tahun 2009 Yang merupa bagian terpisahkan dari panggilan dan perusahaan gereja Untuk menguatakan kerajaan Allah Jadi bagian dari menguatakan kerajaan Allah Itu adalah melalui karya pelayanan kesehatan Nah, dari mana kita belajar? Kita belajar dari gereja Belajar dan berguru dari Tuhan Yesus Yang menyembuhkan demi penguatakan kerajaan Allah Dari Markus 2 ayat 5 Nanti kita juga baca ya Nah, makanya pada waktu Yesus mengatakan Di Markus 2 ayat 5 ayat itu Dosamu diampuni Baik, nanti saya akan hubungkan berikutnya Maka karyanya ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya Dan penuh keramataman, kasih sayang, dan menyeluruh Karena sakit yang dirita seorang bukanlah hanya mengenai pada fisiknya Melainkan juga keseluruhan eksistensinya Ini diambil dari Dolensium Fominum Jadi ini saya kaitkan dengan semakin mengasihi Mengapa orang yang mengasihi tentu dengan sebaik-baiknya Dan melakukan sesuatu dengan full Dengan menyeluruh dan penuh keramataman dan kasih sayang Nah, ini tentu kita tahu Dan juga kita tahu bahwa yang dirita seorang Kalau pas sakit bukan fisiknya saja Tapi bisa banyak hal tentang misalnya isolasi Yang membuat orang merasa tidak berdaya Jadi hal-hal ini yang kita perlu melihat bahwa Tidak hanya fisik tapi batin Nah ini saya boleh berikut Sebentar Jadi Tuhan Yesus seperti gambar Tuhan Yesus mengobati orang kusta Jadi bisa dilihat tidak hanya menyembuhkan fisiknya Tapi rohaninya, spiritualnya, dan sosialnya yang mereka dikucilkan Dan disembuhkan juga Jadi kita jelas ya Ini adalah satu sikap dari suatu pengasihan ya Mengasihi Jadi semakin mengasihi Nah, kita balik kepada ini Juga kita tahu Terjadinya COVID ini yang luar biasa Dari tahun 2020 Dan impactnya cukup besar Terutama di Kita bisa lihat di NAKES ya Tenaga kesehatan kita Banyak yang gugur Saya mengambil ini dari yang Pusara Digital Tenaga Kesehatan Diambil sampai tanggal 6 Februari 2022 Itu ada 2.06 orang NAKES yang meninggal Jadi kita bisa lihat 730 dokter 670 perawat 398 bidannya Dan seterusnya Jadi kita pandemi COVID ini luar biasa impactnya Tadi saya sudah katakan mengenai NAKES yang meninggal karena COVID Tercatat juga Sampai tanggal 28 Januari 2022 di Indonesia Itu 4,45 juta orang yang terkena COVID Dan dari situ ada 144 ribu orang yang meninggal dunia Saya ada cerita kecil saja yang saya dapat dari WA Group Yang dari teman saya Jadi pada waktu anaknya meninggal Anaknya seorang dokter muda Yang baru tamat kuliah Baru praktek berapa satu atau dua tahun Di ikut sertakan dalam NAKES Untuk menangani COVID dan meninggal Begitu banyak sekali WA yang mengatakan Dan bertukacita Apa jawabannya Jawaban dia Dia Aku hanya bisa tersenyum Mengantar kepergian anakku Dia telah melakukan tugas panggilannya Dan pengorbanannya Tak akan sia-sia Jadi suatu yang kita tahu begitu besar hatinya Untuk mengatakan bahwa Anak yang telah melakukan tugasnya Dan semua tidak akan sia-sia Nah kita pun patut bersyukur untuk itu Inilah yang juga dikatakan Ini tambahan dari saya sendiri Dari katekisel dari Paus Franciscus Memulihkan dunia yang diambil tanggal 5 Agustus 2020 Sudah masuk masa pandemi Pandemi masih terus menancap luka yang dalam Menyingkapkan kerapuhan kita Di setiap benua ada banyak yang meninggal Banyak yang terjangkit Banyak orang dan banyak keluarga menghadapi Saat-saat ketidakpastian Karena berbagai persoalan sosial ekonomi Yang terutama dialami Oleh mereka yang sangat miskin Ini sikap peduli yang tadi Tadi semakin mengasihi Dan sikap peduli dari Bapak Suci kita Kita bisa lihat Selanjutnya Tambahan dari katekisel tersebut Di dalam tradisi Kristiani Iman, harapan, dan kasih Lebih daripada sekedar perasaan Ataupun sikap Ketiganya merupakan Keutamaan yang ditanamkan Di dalam diri kita Bekar rahmat roh kudus Jadi Ini yang Saya merahkan Karunia yang menyembuhkan kita Dan membuat kita menjadi penyembuh Anugerah yang membukakan Kita akan cakra baru Meskipun pada saat kita mengaruhi Arus air yang sulit saat itu Nah ini Bagian dari kata Persaksi Saya ngalami sendiri Ketika saya Sakit Kena Covid Di tahun lalu Di pertengahan Ingat saya pas Anak saya ulang tahun Bulan Juli Jadi saya nggak bisa bertemu dengan isoman Nah saya Banyak sekali yang bantuan Saya terima Baik dari keluarga Dari dokter keluarga juga Ada dari telemed Ada dari lingkungan Dari teman-teman yang lain Banyak sekali bantuan Untungnya saya Menerima begitu Banyak bantuan pada saat yang Lagi puncak-puncaknya Daripada Covid Nah ini Pengetahuan kita juga Tentang obat Susah Tapi banyak bantuan Dari dokter-dokter Dari telemed Intinya bahwa Mereka meyakinkan bahwa Semua bisa teratasi Tapi satu hal yang Membuat berat di dalam isoman Adalah isolation Kita harus Semuanya sendiri Merus memutusnya sendiri Minum obat yang mana Dan Keputusan-keputusan itu Yang kita lakukan Dengan sendiri Karena itu Sudah tidak ada kepastian Tapi Pada waktu itu Ya itulah Iman lah yang membuat harapan Dan kasih itu Yang membuat kita kuat Dan menyembuhkan Nah Setelah itu Setelah saya sembuh Apa yang saya lakukan Yaitu Dan kata-kata yang Dari Paul Suman Siskustisi Kita menjadi penyembuh Bukannya kita bisa Memberikan penyembuhan Ke orang lain Secara fisik Tapi Kita menjadi penyalur Daripada Orang-orang bantuan Misalnya informasi Ke mereka yang Membutuhkan Vitamin Atau obat Segala macam Bahkan kita juga Membantu mereka Untuk menghubungi Dokter-dokter yang Kita kenal Dan juga Waktu itu Sempat juga Ada Plasma Konvalensin Yang diminta Dan saya coba Networking Juga Ada tabung Oksigen yang Orang butuhkan Dan karena rumah sakit Tidak bisa masuk Rumah sakit Mereka butuh Tabung oksigen Nah kita cari Dari gereja Dan gereja Kebetulan Dari poliklinik Tersedia Waktu itu oksigennya Tabung oksigen Jadi banyak hal yang kita Membuka diri kita Untuk membantu orang lain Jadi inilah Suatu kesaksian Yang bisa kita lakukan Saya yakin Bapak Ibu Pemandu Punya banyak ceritanya Jadi saya singkat saja Lalu Ini adalah tadi Masih bagian pengantar Kerja keras Dan taruhan nyawa Dari para nakes Di masa pandemi itu Suatu aksi nyata Yang kita bisa lihat Ya Jadi kehadiran karya Pelayanan Kesehatan Adalah wujud nyata Iman akan Allah Yang berbelas kasih Kepada mereka yang sakit Dan menderita Jadi Kita Karya pelayanan Sungguh Wujud nyata Daripada iman kita Jadi kisah bermakna Kita masuk Kisah bermakna Dalam kisah bermakna Ini saya cuma Shot saja Ini yang cerita tentang Sebelum pandemi Aktivitas di lingkungan Atau wilayah Lalu pada waktu Masa pandemi Aktivitas di paroki Dan Kalau aktivitas Dari KAJ Bapak Ibu Sudah punya Di buku Jadi saya Enggak terlalu panjang Jadi kalau Contohkan Disini sebagai Pemandu Ya paling enggak Saya akan menunjukkan Yang sudah familiar Daripada Lingkungan Atau wilayah Contohnya Senam pagi Langsia Setiap Minggu Dilakukan Nah ini juga Pengobatan gratis Nah saya juga bertanya Pengobatan gratis Kita dari mana Dapatnya Kalau obat-obatnya Ya dari donatur Jadi Kita Dapat dari donatur Kita salurkan kepada Warga-warga yang sekitarnya Yang tidak memandang Agama apapun juga ya Jadi semua warga yang Berminat untuk Mendapat pengobatan gratis Kita lakukan Nah ini Pada waktu Masa sebelum pandemi Pada waktu pandemi Semuanya hilang Jadi Berganti aktivitas Masih ada Baksos masih Lalu Kedua adalah Kegiatan Waktu pandemi Ini Tim kita yang Luar biasa Tim Vaksin Vaksin Jadi sentra vaksinasi Kita di Poliklinik MKK ya Kita bisa lihat Dari sini Tim ini Semua semangatnya Luar biasa Dan kita lakukan Tiap minggu saat ini Nah Pak Hendry Ada di sini juga nih Ya ini juga Tim-tim yang benar-benar semangat Untuk Membawa Pelayanan kesehatan Bagi orang lain Ini Hanya melihat saja ini Semangatnya mereka Ya Ya Bapak Ibu ya Ya itu bagian dari Kisah bermorna dari Kita Saya sendiri Nah untuk menemukannya Nanti Bapak Ibu akan menemukan Dan juga hal-hal yang baru ya Yang Bapak Ibu akan Siarkan kepada Lingkungan Lalu ke Kisah bermakna yang Lain Yang ada di KAC Yang sudah diberikan Saya rasa Secara singkat saja Intinya Kayak yang di Pastoral Samadi Jadikan tempat ruangan Tidur mereka yang ada Cukup banyak di sana Menjadi tempat isolasi Pasien Covid ya Jadi Kita tahu Ada rasa kemanusiaan Yang menggerakkan Frater Albertus Adi Winanto Widias Woro Untuk Versi 75 Ruangan di Samadi Menjadi penampung Pasien mayoritas Yang Covid ringan ya Kita udah tahu ini ya Lalu yang cerita kedua Ini tidak kalah menariknya Hak penyandang disabilitas Untuk hidup sehat Jadi kita Juga Kagum Pemikirannya Ini adalah Kerjasama dari Servium Center Dengan Kompok Nadatul Ulama Terus pengagum melalui Lembaga Daya Dharma Mengadakan senter Vaksinasi bagi Lansia dan penyandang Disabilitas Tujuannya Ini ada Ditargetkan 100 orang Lansia dan penyandang Disabilitas Menerima vaksin Setiap harinya Tujuannya Agar mereka Mendapat treatment Yang khusus ya Pelayanan kesehatan ini Juga mengarahkan Agar mereka Tidak dicampurkan Dengan umum Nah ini Kita lihat Dari ceritanya Dari Ibu ya Ini Ibu Kumala Yang 47 tahun Dia bilang Kalau Ini Mau daftar segala macam Mungkin mereka bingung Apalagi pada waktu saat sekarang Ini Kalau kita lihat di Tempat kita sendiri Sentra Vaksinasi Dalam waktu Sekali dibuka Google Formnya Untuk diisi Setengah jam sudah habis Jadi Cepat sekali Nah kalau Bagi mereka Yang penyandang Disabilitas Akan Sulit Untuk mengisinya Dengan cepat Dan saya pernah Lakukan itu Sampai Lompat jam Jadi kita Tahu berapa cepatnya orang lain Untuk mengisinya Nah ini yang kita Hal yang Penyediaan Waktu Khusus Tempat Khusus Bagi penyandang Disabilitas Itu luar biasa Bagian dari pelayanan kesehatan Kita Baik itu Cuma yang terakhir Ditambahkan Berbagai bentuk pelayanan kesehatan Yang disenggarakan oleh gereja Yang mungkin masih memerlukan banyak Peningkatan kualitas Namun Baik kiranya Kita bersyukuri Apa yang telah terlaksana Sebagai bekal Untuk dapat membuahkan Karya pelayanan kesehatan Yang lebih luas lagi Jadi Kalau ada kekurangan Harap maklum ya Harapan kita juga Bahwa Tim-tim anak-anak muda Mau ikut Join Tim vaksinasi Dari tim Kenapa Andy Dan Teman-teman Baik Sharing Berikutnya Adalah bagian sharing Dan pendalaman Saya rasa saya Enggak berpanjang-panjang Cuma ini disini Dekat dengan siapa Diantara kita Mengalami situasi beratnya Biaya berobat Jika kita sakit Dan membutuhkan dokter Ini pada waktu pandemi Terasa ya Apalagi yang memerlukan Antivirus ya Nah Betapa sulitnya Dan betapa mahalnya Nah ini hal-hal yang perlu Di Kita pikirkan ya Mungkin ada satu solusi Yang di dalam Misa ditawarkan di lingkungan Untuk menjaga hal-hal tersebut Terjadi lagi Lalu ketika saya Atau keluarga Seperti saya cerita tentang Karena covid Dimana sulitnya Mencari rumah sakit Dan saya mengalami itu Untuk bantu orang Cari rumah sakit Kemana maupun Ketangerang Kemana Untuk dapat ICU nya lah Untuk supaya ada Pengobatan Tapi sulit sekali Dan full Nah inilah Kita perlu Adanya Bantuan dari orang lain Ya Orang gereja Mendampingi hal ini Baik Dan ketiga Apa yang dapat kita lakukan Untuk dapat Bahu-membahu Meningkatkan bentuk Pelayan kesehatan Di lingkup gereja Terutama untuk Mereka yang saling Yang paling Membutuhkan Terlebih Di masa pandemi Jadi Ini banyak tentang Pandemi Covid Dan bagaimana Kita membantu Untuk Meringankan Beban Orang lain Mengasihi Peduli Dan Jadi saksi Baik Yang berikutnya Adalah Bacaan kitab suci Saya Kalau membaca Dari bacaan kitab suci ini Saya hanya mengambil Yang berhubungan langsung Dengan tema kita Jadi kita Tema dengan Bidang kesehatan Tentunya Kita akan pilih Yang tentang Kesehatan Jadi orangnya Orangnya Dan Kata-katanya Ayat-ayat yang terkait Kita lihat di sini Yang saya katakan Bidan-bidan Yang ada bidan di situ Bidan sifra Dan Bidan puah Lalu Apa yang dilakukannya Ada yang Perintah dari Para Raja Untuk membunuh Anak laki-laki Yang lahir Nah ini Bidan-bidan takut akan Allah Dan tidak melakukannya Yang dikatakan Raja Mesir Kepada mereka Dan membiarkan Bayi-bayi itu Hidup Jadi Apa yang menjadi peneguhan Kita juga jelas bahwa Hati nurani yang mengasihi Daripada bidan Yang menyuarakan Agar berpegang teguh Pada hakikat nilai kehidupan Yang diberikan Allah Kepada setiap ciptaan Jadi mereka tahu Dari dulu Sudah ada hak Untuk hidup itu Yang mereka pertahankan Jadi Inilah yang Kita perlu Menggambil Intinya adalah Hati nurani Yang mengasihi Lalu Dan tambahan lagi Adalah Hidup adalah hak Yang paling dasar Dari semua Hak manusia Ini kita sudah tahu Bahwa ini Yang menjadi Dasar Yang paling dasar Dari semua Hak asesimunisi Adalah Hidup Menghormati kehidupan Secara absolut Sejak keberadaan Hingga kematian Nah Ini yang Kata-kata yang sudah ada Di buku juga Saya ambil Penambahan Dari katekis Terus gereja katolik Pasal Pasal 2273 Ini menegaskan saja Atau menegukan Hak-hak manusia Tidak tergantung pada individu masing-masing Juga tidak pada orang tua Dan juga tidak merupakan satu karunia masyarakat Dan negara Mereka termasuk dalam kodrat manusia Dan berakal dalam pribadi Berkat tindakan penciptaan Dari inyalah mereka berasal Di antara hak-hak fundamental ini Orang harus menjabarkan dalam hubungan ini Hak atas kehidupan Dan keutuhan badani Setiap manusia Sejak saat pembuangan Sampai kepada kematian Ini jemaah menegukan lagi Yang tadi yang di atas Menghormati kehidupan secara absolut Sejak keberadaan Hingga kematian Mua ada Ini bahan yang kita tambahkan Untuk kalau diperlukan Diperlukan untuk penukuhan Nah yang sini sudah ada di buku Saya enggak panjang lebar Kompendium Ajaran Sosial Gereja Halaman 160-202 208 Ada prinsip yang dapat membantu kita Menggerakkan roda peran gereja Dalam bidang kesehatan Pertama prinsip matabat manusia Dan seterusnya Ada di buku Lalu juga ditekankan Oleh Paulus Ionus Paulus II Mengenai Melalui Encyclic Evangelium Vitae Pada nomor 89 Dikatakan Ya ini Sebuah tanggung jawab Untuk unik Tertumpu pada pundak Para pelayan kesehatan Dokter Apoteka Perawat Wirawan Birawati Dan sukarelawan Dalam konteks Dewasa ini Baik secara kultural Maupun sosial Yang didalamnya Ilmu pengetahuan Dan praktek Kedokteran Beresiko kehilangan Pandangan Dari dimensi etika Para pelayan kesehatan Mendapatkan Percobaan Yang kuat Untuk menjadi manipulator Kehidupan Dan bahkan Menjadi pelaku Kematian Jadi kita lihat Dari ayat keluaran tadi Begitu mereka membela Kehidupan Tapi sekarang Ada manipulator Kehidupan Bahkan Menjadi pelaku Kematian itu Maka diingatkan Kembali Oleh ensiklik ini Supaya kita Mawas Jadi Kita harapkan Para pelayan kesehatan Kita Terhindar Dari hal-hal demikian Baik ada bacaan Keduanya Yang kita ambil Dari Markus Bab 2 E3-5 Yang saya highlight Ini yang related Kepada yang Kema kita Tentang Bidang kesehatan Jadi Ada yang Saya baca Yang saya highlight Mereka membuka Atap Di atasnya Sesudah terbuka Mereka menurunkan Tilam Tanpa orang lupu itu Terbaring Kita Yesus Melihat iman mereka Berkatalah Kepada Berkatalah Kepada orang lupu itu Hai anakku Dosamu sudah diampuni Yang Peneguhan Tadi kita Bicara tentang Mengasihi Di keluaran Yang Peneguhan Yang Untuk Markus Ini karena Rasa peduli Mereka membuka Atap yang diatasnya Menurunkan orang lupu itu Iman seperti itulah Yang dilihat Tuhan Yesus Yang menunjukkan Sisi kemanusiaan Yang mendalam Jadi kita bisa lihat Bahwa Rasa Kepeduli Itulah yang Tuhan Yesus Lihat Ya Ketika melihat Kepedulian mereka Tuhan Yesus menyembuhkan Si lumpuh Tidak hanya sekadar fisiknya Tapi batinnya Menjadi Baru yang bebas dari dosa Ya jadi Tuhan Yesus tahu bahwa Tidak hanya Masalah fisik Tapi masalah batin Yang kita lihat Melihat orang sakit Dan menderita Kita diajak menyadari Bahwa Tidak sekedar Persoalan medis Tapi persoalan batin Makanya itu Yang kita perlu Doa Ajak bicara Hal-hal seperti itu Yang kita butuhkan Karya pelayanan kesehatan Yang dibuat Tuhan Yesus Meliki sisi insami Sekaligus Sisi ilahi Jadi kita bisa lihat Sisi kemanusiaannya Serta karunia berkat Bagi yang menerimanya Jadi karunia penyembuhan Dan karunia-karunia lain Untuk Pertumbuhan selanjutnya Lalu kehidupan Dan kesehatan Merupakan hal-hal yang Bernilai Yang dipercayakan Tuhan Kepada kita Oh saya ambil ini Kategismus ini Sebagai tambahan Kategismus Gereja Katolik Nomor 2288 Kehidupan Dan kesehatan Merupakan hal-hal Yang bernilai Yang dipercayai Tuhan Kepada kita Kita harus Merawatnya Dengan cara yang bijaksana Dan bersama itu Juga Memperhatikan Memperhatikan Kebutuhan orang lain Dan kesejahteraan umum Ya diharapkan Sebagai pelayan kesehatan Kita penuh mengasihi Peduli Dan juga Bijak Dalam Memperhatikan Kebutuhan orang lain Dan kesejahteraan umum Nah terakhir adalah Membangun komitmen Dan aksi nyata Ini saya Ambil dari yang Dari buku Jadi gak beda Bapak Ibu Sekilas saja Aksi di lingkungan Bisa kita bantu Untuk umat yang sakit Lansia Jauh dari keluarga Kesapaan online Menyanyi Mendengarkan cerita Ya Kalau misalnya Offline gampang Ya kita datang Menyanyi Mungkin Online ini Asalkan Mereka bisa Masuk dalam Zoom sih Baik juga Ataupun We call Pun bisa Mendata Para lansia Atau defabel Di Lingkungan Atau wilayah Untuk dapat Membantu proses Pendaftaran Belarasa juga Vaksinasi yang saya Katakan tadi Begitu Cepatnya 30 menit sudah Close Sudah full Jadi Bisa itu Bantu Para lansia Atau defabel Untuk Pendaftaran di Belarasa Maupun di Google Form Untuk vaksinasi Lalu juga Mengantar jemput Mereka ke gereja Untuk bisa offline Untuk bisa lansia Hari Sabtu Misalnya Membawakan Komuni Yaitu SMK Lalu Mendatakan Umat tergolong Kurang mampu Membayar BPJS Aksi Membantu Membayar Yuruan mereka Jangan sampai Terputus Karena ini bagian dari Kesehatan Jadi Klien kesehatan Kita menyeluruh Coba Koordinasi Tentunya Dengan Para pengurus lingkungan atau wilayah Dalam hal Melakukan bantuan Untuk pembayaran Yuruan tersebut Lalu bagi kaum muda Aksi menjadi relawan Dalam kegiatan Vaksinasi COVID-19 Yang disenggarakan Oleh gereja Ini sangat dinantikan Ya Sangat-sangat dinantikan Kita perlu Volunteer Dari kaum muda Yang terakhir adalah Bagi umum Bagi umum Aksi Memfiorakan e-flyer Vaksinasi kepada Keluarga Para lansia Dan disabilitas Jadi kita Utamakan Ini Kenapa Dengan Vaksinasi Paling tidak Mendapatkan Antibodi Yang mengurangi Beratnya Kalau memang Terkena COVID-19 Selanjutnya Yang urutan Daripada ibadat Doa umat Spontan Doa Bapak kami Doa penutup Dan keputusan Lalu penutup Sampai Uitri Dan effectivement Mars Nasa Dengas ProtonBERT Urusan Ten Dengas enough